Halo guys, kembali lagi dengan saya Indri Wijaya Kali ini saya mau review suplemen lagi nih ya Yaitu Elmen X-Fans Elmen X-Fans memiliki 2 variasi ukuran Ukuran yang kecil dan yang besar Ukuran yang kecil itu dengan berat 250 gram Seperti yang saya miliki ini Ukuran yang kecil ya Dan yang besar itu dengan berat 500 gram Soal rasa, ukuran kecil hanya ada 1 rasa Yaitu dengan rasa cappuccino Dan ukuran besar hanya ada 1 rasa juga Dengan rasa Cotto Vanilla Mengenai soal harga Kalau ukuran kecil itu Rp 86.800 Kalau ukuran besar itu dengan harga Rp 130.000 Rp 33.500 Yuk kita lihat informasi apa saja yang ada di depan kemasannya Dengan 28% whey protein High protein rasa cappuccino Dengan berat 250 gram Kalau yang rasa Cotto Vanilla itu dengan berat 500 gram ya Kemudian kita lihat informasi yang ada di belakang kemasannya Tinggi protein, tinggi kalsium, lebih rendah lemak Gak ada lagi, cuma ada versi Indonesia Dan satu lagi versi Bahasa Inggris Kemudian kita lihat informasi gizinya ya Satu takaran itu 36 gram Untuk ukuran yang 250 gram ini bisa 7 kali minum Untuk ukurannya 500 gram bisa 14 kali minum Kalau yang ukuran kecil ini sekali minumnya Rp 12.400 Kalau ukuran yang besar itu sekali minum Rp 9.535 Ya kita bulatkan Rp 9.500 lah ya Bagaimana menurut teman-teman apakah worth it atau enggak Untuk sekali minumnya ya Bisa tulis di kolom komentar saya ingin tahu Ini kalau menurut saya worth it mengapa Ini nonton sampai habis ya Sampai saya jelaskan mengapa worth it Total energinya 140 kalori Total lemaknya 3, sorry 2,5 gram Proteinnya itu 15 gram Menurut saya termasuk cukup tinggi Dibilang rendah enggak juga Dibilang tinggi banget Ya enggak rata-rata kalau yang tinggi itu di atas 20 gram Ini termasuk cukup tinggi ya Kemudian masih mengandung laktosa 13 gram Ya ini salah satu kekurangannya ya Dan mengandung multivitamin Yang saya suka juga ini tinggi kalsium ya Kalsiumnya itu 483 minigram atau 45% Berasalkan AKG Sudah hampir memenuhi setengah kebutuhan harian kita Cara penyajiannya ya Kalau dari Elme ini merekomendasikan menggunakan air 200 ml Kalau menurut saya rekomendasinya 300 ml Kenapa? Karena protein itu bersifat larut pada air Kalau kita minum air lebih banyak Lebih terserap oleh tubuh ya Dan tidak memperberat kerja ginjal Jadi penyerapannya lebih optimal Ini boleh menggunakan air dingin atau air hangat ya Jangan air panas mungkin enggak enak kali ya Kalau saya lebih suka pakai air dingin Lebih nikmat Nah itu balik lagi ke seleram teman-teman ya Kemudian untuk ingredientsnya Atau komposisinya Ini menggunakan whey protein konsentrat Nggak ada campuran whey protein isolate ya Ini saya baca sampai habis Nggak ada ya Nah kalau menggunakan whey protein konsentrat Wajar masih mengandung laktosa Biasanya kalau yang Menggunakan semuanya Whey protein isolate Ya itu laktosanya benar-benar rendah Atau bisa Nggak mengandung laktosa ya Menurut saya worth it Nggak sampai 10 ribu Kita dapat minuman ini dengan rendah lemak Masuk tinggi protein 15 gram protein Kemudian tinggi kalsium 483 minigram kalsiumnya ya Atau 45% Nah bagaimana menurut teman-teman Bisa tulis di kolom komentar Kemudian soal rasa Menurut saya Ayam cappuccino ini Termasuk enak Kalau untuk rasa cokok vanilla Saya nggak tahu ya Karena saya nggak coba Untuk teman-teman yang pernah coba cokok vanilla Bagaimana bisa tulis di kolom komentar Dan untuk manfaatnya Menurut saya Bagus Nah cuman saja Kurangannya itu mengandung Tinggi laktosa ya Saya itu masuk cukup tinggi laktosanya Ya Untuk yang alergi Pasti bisa Timbul jerawat Atau merasa kembung Atau yang lainnya Tapi untuk yang nggak alergi Ya nggak masalah Laktosa itu Untuk teman-teman yang ingin bertanya Bisa tulis di kolom komentar Teman-teman bisa follow Instagram dan TikTok saya juga Disana saya ada sharing informasi Mengenai olahraga ya Untuk teman-teman yang suka Dengan Youtube channel saya Bisa bantu support saya Dengan mengklik tombol subscribe Di bawah ini Subscribe itu gratis Bisa klik juga like Share Berbagi informasi kepada teman-teman yang lain Ada produk element yang bagus nih Untuk teman-teman yang ingin melihat Video review saya yang lain Produk element Saya ada review produk Element Daily Element Game Mask Element Lost Week juga ada Bisa lihat video saya di sebelumnya Sampai ketemu di video berikutnya Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!